Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selalu orang kata akan berlaku di akhir zaman Akan berlaku di akhir zaman Ustaz nanti akhir zaman ini apa akan berlaku Ustaz nanti akhir zaman akan rajal keluar Akan fitnah banyak dan sebagainya Akan berlaku di akhir zaman itu Maknanya sekarang Akhir zaman itu bila Sekarang Nabi sebut dalam hadis Diutuskan aku waktu aku diutuskan Dengan peristiwa kiamat seumpama dua jari Ada ulamak Saya boleh tulis kan Ada ulamak dia menyimpulkan Dia kata kalau bermaksud dua jari ini Bermaksud dia empat Antara Nabi diutuskan dengan kiamat Repat Ada satu teori syarah yang lebih Yang saya lebih dekat dengan syarah itu Mengatakan dua jari ini bermaksud apa Saya bangun sikit Tak izin Katalah dia dua jari ini macam ni Ini satu jari terunjuk Ini jari yang tengah Lebih sikit kan So ini macam permulaan dunia Permulaan dunia zaman Nabi Adab Sampai ke sini zaman Rasulullah SAW Dikutuskan Baki untuk kiamat adalah sampai sini Allah Hanya ini yang tinggal So bila masuk ke hati ini dua jari Yang baki yang tersisa di atas inilah Sahaja Yang dikatakan Tempoh Umat Rasulullah SAW Yang akan meneruskan syiar ini Sampailah ke hari kiamat Maka memanglah fitnah yang berlaku di akhir zaman Begitu banyak Yang menyebabkan hari ini Kita sampai tak dapat menilai Kadang-kadang ada yang betul dilihat salah Yang salah dilihat betul Sebab itu kadang-kadang dalam dunia akhir zaman ini Saya sering ingatkan Kita perlu banyak bermuah sabah Kita perlu banyak berhati-hati Dengan fitnah yang berlaku atas dunia ini Hari ini dalam dunia Apa yang tidak ada fitnah tuan-tuan Dalam lapangan mana Orang Islam dia berpecah Dalam pelbagai sudut Politik jangan cakap lah Hari ini Perpecahan yang berlaku kerana politik Dasyat Saya bukan aktivis politik Tapi saya mengundi dah di Pilihan Raya Tapi undi saya rahsial lah Sebab saya tak mahu Nak wujudkan barrier Antara kita dan pendengar Saya tak mahu nanti Bila saya declare Saya mana-mana ahli Ataupun mana-mana Pesat parti Orang yang bukan Dalam kalangan Parti saya ini Akan rasa macam Okey dia ni Semua ni aku tak boleh dengar Pasal dia punya pemahaman macam dia So saya tak mahu lah Di dalam kita pengajian Ilmiah kita ni Kita lebih kepada Fokus on academic Cuma kalau tersentuh Bukan menyentuh lah Tersentuh Terkena Terselisih Contoh macam Saya bagi nanti Saya sebut lah Sekian-sekian contoh Ustaz Tuan-tuan kata macam Ustaz macam Kena kat parti ni Bukan saya kata lah Itu sejarah kata Jadi saya bagi disclaimer Wawai Saya dalam ceramah Saya lebih kepada Saya bebas parti Saya buta warna lah Dalam ceramah Jadi kalau terkena tu Demi Allah bukan niat saya Dia lebih kepada ilmiah Jadi kita terimalah sebagai ilmiah Sebab hari ni tuan-tuan Saya risau dengan label Dalam dunia Islam hari ni Berlaku Pembunuhan karakter Oleh label Hari ni Kalau orang bercakap Di luar konteks Ataupun Menyongsong arus Pasti dia akan terkena Apa-apa label Macam-macam label lah Sama ada Dari label warna tu Warna ni Geng belah tu Traifah belah ni Dan sebagainya hari ni Pasal kita dah dididik Dengan label Daripada kecil Kita dah disort Ikut label Daripada sekolah tadika lagi Grup satu Grup dua Grup tiga Masuk sekelah Masuk kelas Sekolah rendah Sekolah menengah Kita dibahagikan Ikut kelas By label Macam telur Telur Jarang sebut telur Telur sebut telur Kasar sikit Telur Manjar sikit lah kan Jadi Bila sebut Asia Barat Kita akan fokus on Beberapa negara Yang ada Yang Sejarah dia Dikaitkan dengan Peristiwa Al-Khazaman Sebab Nabi sebut dalam hadis Akan dihalau Manusia Menjelang hari kiamat Itu oleh Dajjal Sehinggakan mereka Itu diusir Sehinggakan mereka Naik ke atas Puncak gunung Lari Hadis ni yang Dia buat Umur Syurai Maka Kata Umur Syurai Ya Rasulullah Aynal Arab Ya Umar Izin Ya Rasulullah Pasal pun Sampai kena halau Sampai atas bukit ni Aynal Arab Ya Umar Izin Mana pergi orang Arab Hari tu Maka kata Nabi Humul Qalil Mereka itu sikit Orang Arab Masa tu Sangat sikit Dia bertentangan Dengan hadis Satu lagi Yang Tuan-tuan rajin dengar Yang Hadis yang menceritakan Tentang musuh-musuh Islam Akan mengkerumuni kamu Seperti mana Orang mengkerumuni Talam-talam Hidangan mereka Bila sahabat tanya Ya Rasulullah Adakah masa tu Kita sedikit Orang Islam Maka Nabi jawab apa Kasi Hari tu Orang Islam banyak Tetapi Banyaknya kamu itu Macam Buih-buih di waktu banjir Dia bukan Berlaku pertentangan Antara dua hadis Tetapi Hadis ini Menggambarkan Satu General Satu keumuman Menggambarkan Di akhir zaman Orang Islam banyak Tetapi Umpama buih Dan menggambarkan Di penghujung Akhir zaman Orang Arab Berkurang Kerana itulah Kita jangan pelik Kenapa Perang Demi perang Demi perang Tercetus di bumi Arab Kalau tuan-tuan tengok Revolusi Arab Tuan-tuan tengok Di revolusi Arab Bagaimana Mesir Tunisia Kemudian di Libya Hari ini Syiria belum selesai Syiria belum selesai Tuan-tuan Adakah sukar Untuk Amerika Yang dah masuk Dalam Arab Spring ini Untuk selesaikan Isu Syiria Gaddafi Dia pun dapat tangkap Saddam Hussein Dia pun dapat tangkap Osama Bin Laden Dia pun dapat tangkap Adakah sukar Untuk Amerika Nak attack Nak dapat tangkap Besar Asad Tidak Dengan kelengkapan Amerika yang dia ada Tuan-tuan hari ini Utama sebutlah Mungkin sensitif Orang membicara Tentang benda Yang hilang Yang susah nak jumpa Ada orang petik Dengan MS370 Walik Azubillah Saya Mohon Berbezalah Yalah Ada orang Kekkan dengan MS370 Dan Banyak benda Yang tak jumpa Tapi tuan-tuan Cuba fikir Hari ini Tuan-tuan Kita hilang iPhone pun boleh dapat balik Tuan-tuan hilang iPhone Tuan-tuan boleh detect Ada di mana Orang boleh dapat balik Even Your iPhone iPhone kita pun Boleh dapat balik Macam mana Benda besar-besar Tak boleh jumpa Ini bukan Taha Sutan ni Nak beritahu Susah jumpa Bashar Asad Tak dapat tangkap Sampai hari ini Bukan Amerika Tak mampu tangkap dia Tetapi Sengaja Amerika Biarkan begitu Agar Makin lama Makin ramai Orang Arab Di Syria Binasa Makin lama Makin ramai Orang Arab Di Syria Mati Ada ibu Yang meninggal dunia Ada isteri Yang menjadi janda Ada anak Yang menjadi yatim Kerana apa? Pertempuran Akhir zaman Antara tentera Islam Pimpinan Imam Mahdi Dan Nabi Isa Bertempur dengan Tentera Dajjal Berlaku di bumi Syam Syria So In that context Dalam konteks itu Makin ramai Makin ramai Makin ramai Biar Kita Musnahkan Potensial threat Yang ada Bunuh dulu Bunuh 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 Ini yang Maaf sebut As-Syahid Syekh Said Ramadan Al-Buti Nampak Di peringkat awai Diminta Jangan Gempor Bashar Bukan pasal Dia sokong Bashar Tetapi Dia nampak Kemusnahan Yang lebih besar Akan berlaku Tetapi Berapa ramai Orang yang Kritik dia Kutuk dia Label dia Yang akhirnya As-Syahid Meninggal dunia Sampai tahap Sampai tahap Tuhan Islam Sekarang Wallahu To'ala Alam Yang bunuh Dia orang Islam Tetapi Akhirnya Dia meninggal dunia Oke guys Dan selesai videonya Itulah tadi Agenda Kenapa Bashar As-Syahid Masih Bebas So Sangat-sangat Bagus Sekali Dan Sangat Informatif Sekali Teman-teman Sekalian Ya karena Memang Yang akan Terjadi Peperangan Dunia Itu nanti Kemusnahan Yang sangat Besar Seperti Apa yang Disampaikan oleh Bahwasannya Akan Dan Berada Di Syam Dan disana Nanti Akan Berjumpa Seperti itu Allahu Akbar Dan Akhir zaman Seperti ini Nanti Ya Allah Dari Nabi Adam Sampai sekarang Berarti sekarang Ini sudah Akhir zaman Sebentar lagi Guys Allahu Akbar La hawla Quatailah Billah La'anil Al-Azim Gak ngerti Kita Mau gimana Kalau sudah Kayak gini Semoga Allah Senantiasa Melindungi Kita Memimpin Kita Ke jalan Yang Benar Sehingga Kita Termasuk Orang-orang Yang Senantiasa Dalam Menendukan Allah Dan Juga Dalam Keimanan Yang Kuat Kepada Allah Oke Guys Mungkin Itu saja Video Kali Ini Semoga Bermanfaat Semoga Menambah Wawasan Kita Semua Dan Kuatkan Iman Dan Juga Jangan Lupa Untuk Senantiasa Berdoa Kepada Allah Agar Kita Dan Keluarga Kita Terselamatkan Daripada Fitnah Akhir Zaman Terima kasih Sampai jumpa Di video Selanjutnya Apabila Ada salah Kata Mohon Dimaafkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa